Informasi lain saudara, dalam dua hari warga di desa Tegal Badeng Timur, Kabupaten Jemberana Bali dikejutkan dengan kematian tiga sapi secara mendadak. Diduga sapi mati akibat meningkatnya gas dalam lambung serta radang paru akut yang dipicu makanan hingga sebabkan keracunan. Sejak dua hari berturut-turut, tiga sapi peliharaan milik warga di desa Tegal Badeng Timur, Kabupaten Jemberana Bali, mati mendadak. Sapi yang mati mendadak ini hampir semuanya merupakan jenis sapi anakan. Salah satu warga pemilik sapi yang mati menyebut, jika sehari sebelumnya sapinya tidak menunjukkan gejala sakit, namun tidak mau makan hingga akhirnya mati. Kira-kira satu malam itu dia enggak makan, langsung saya cek, harus cari rumput, langsung mau dia makan. Normal terus, tak jamuin sudah, tak suntik sudah. Tidak itiar, semuanya sudah, ya tahu-tahunya segini sudah mau mati. Sama halnya dengan pemilik sapi lainnya. Ia tidak menyangka sapinya yang tidak bergejala sakit, namun berkurang nafsu makannya mendadak mati. Tiba-tiba dia tuh, sore itu masih mau makan, gitu. Tadi pagi saya bawa ke sana tuh, anu dia makan sedikit-sedikit gitu. Dari kemarin sore? Ya, terus? Saya tinggal cari rumput, abis dari cari rumput, melihatnya sudah anu, sudah mati. Sudah mati? Ya. Sebelumnya sempat sakit gitu sapinya atau gimana, Pak? Tidak. Dua hari lalu gimana kondisinya, Pak? Biasa, kemarin sore saja dia makan. Mulai, mulai tidak makannya bagus ya? Tidak. Terkait kematian tiga sapi tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menduga kematian sapi akibat meningkatnya gas dalam lambung serta radang paru akut. Ada kematian sapi kemarin tanggal 5 Februari, satu ekor dengan gejala perut kembung dan keluar busa dari mulutnya. Nah, ini kemungkinan diagnosis sementara dari teman-teman adalah blood atau istilahnya timpani rumen. Ada laporan sapi mati lagi, ada dua. Tapi beda pemilik ini. Dengan gejala, sapi ini sudah sakit dua minggu yang lalu. Dengan gejala kurus, sesuatu nafas, kemudian juga ada bentuk gelembung atau gelendoan di daerah leher bagian bawahnya, di rahangnya itu, kemudian keluar ingus. Nah, ini kemungkinannya lebih mengarahnya itu, diagnosisnya sementara itu adalah pneumonia. Guna mencegah kematian sapi kembali terjadi, pemerintah Kabupaten Jemberana mengimbau pemilik ternak memperhatikan makanan yang diberikan, serta segera melaporkan kepada aparat desa atau petugas terkait jika ternak mereka mengalami gejala serupa, agar segera mendapatkan penanganan lebih lanjut.